Di Bandung, Assalamualaikum, Sampu Rasun Ketemu lagi dengan saya, Kadis Butpar Kota Bandung Kenny Dewi Kanesari Senang sekali kita berada lagi di segmen acara Tanya Bu Kadis Untuk channel This Is Bandung Kata orang-orang sih, saya orangnya kadang-kadang extrovert Kadang-kadang introvert, karena mungkin gini juga Saya tuh kelahiran bulan Juni Orang Gemini nih Orang Gemini kan lebih fleksibel lah ya, katanya sih gitu ya Mungkin saya, kalau dibanding introvertnya, saya lebih banyak extrovertnya Tapi itu sangat menyenangkan kalau jadi orang extrovert ya Ada plusnya Kita banyak teman, banyak di jaring gitu ya Kalau dulu, waktu saya masih sekolah lah ya Masih kuliah, masih SMA Ya sahabat saya lah Saya punya geng, teman-teman perempuan ya, empat orang nih Kita selalu kemana-mana, selalu bersama lah ya Hampir tiap hari kita ketemu Nah disitu, kita sih sering curhat-curhatan Tapi sekarang, kita sudah dengan kehidupan masing-masing Paling curhatannya, ya WhatsApp-an aja Itu juga kalau ingat gitu ya, karena masing-masing juga udah punya kesibukan sendiri-sendiri Yang paling asyik sih curhatannya sama Allah aja Alhamdulillah, wa syukurillah Bersyukur padamu ya Allah Pernama SMA, saya ingat banget Waktu itu ada pertandingan Persib Saya bolos Bersama teman-teman satu kelas Karena ingin nonton Persib Itu waktu itu ada siaran live Jadi kita tuh lompat jendela sekolah SMA 5 Mungkin nih teman-teman alumni SMA 5 atau teman-teman SMA 5 Tahu deh Ruangan mana yang jendelanya agak rendah tuh Nah saya sama teman-teman sampai lompat jendela itu untuk kabur Nonton ini, live pertandingan Persib Jadi itu mungkin ya yang paling konyol, yang paling nakal Itu ya nakalnya anak-anak lah Yang pernah saya lakukan gitu Strateginya sih sebetulnya gini Apapun itu secanggih apapun strategi Kalau disiplinnya kurang Itu akan menjadi tidak optimal Jadi kuncinya adalah Ini adalah kedisiplinan bersama semua Dan juga ini kerja bareng semua Tidak hanya tanggung jawab satu dua pihak Atau dalam hal ini mungkin di Sultar saja Atau pemerintah saja gitu ya Contoh ini pemerintah kota sudah mengeluarkan relaksasi Melalui perwal-perwal PSBB Ataupun AKB ya yang sekarang Tapi kalau misalnya Warga masyarakatnya juga tidak disiplin Atau melanggar apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Di perwal tersebut Ya akhirnya ini tidak optimal Dalam rangka Bandung ini Supaya penularan COVID-nya berkurang gitu kan Jadi ini banyak kasus-kasus di lapangan Terutama yang saya temui itu Di beberapa usaha parwisata Yang mungkin masih belum bisa menegakkan Secara ketat protokol kesehatannya Dan ini sangat disayangkan Padahal kan ini kerja bareng kita Untuk menjaga Bandung ini tetap kondusif Tetap aman, sehat gitu ya Karena itu jaminan wisatawan untuk mau datang ke kota Bandung Karena kotanya aman dari penularan COVID-19 Kan inginnya seperti itu Terus sehat, bersih gitu kan Kan inginnya seperti itu gitu Makanya saya bilang strategi apapun Kalau kitanya tidak disiplin Ini tidak akan optimal nanti outputnya Ya buat warga Bandung semua Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini Semoga ini adalah tanggung jawab kita semua Kita tambah disiplin lagi Dalam menerapkan protokol kesehatan Terutama, pertama adalah untuk diri sendiri Kemudian orang terdekat kita Keluarga kita, lingkungan kerja kita Dan akhirnya ke masyarakat Berilah contoh yang baik Dengan kita melakukan disiplin Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan ini Supaya Bandung ini bisa menjadi zona hijau Karena kalau sudah menjadi zona hijau Insya Allah aktivitas ekonomi khususnya sektor pariwisata Ya ini bisa bangkit kembali Mungkin itu ya dari saya Atur Nuhun Oh iya jangan lupa komen Kemudian like Dan subscribe channel This is Bandung Khususnya untuk segmen Tanya Bukadis Atur Nuhun Sampai jumpa